Enggak tegel dengan dia dipasku regulator Ini masih kita tulis bersukalah Mereka kan tahu soalnya beliau ini sakit bola Berapa lama sih beliau menanggung pesakit bola sendiri sih akhirnya nyerah dengan keadaan sebetulnya enggak lama penahan sakit seperti ini enggak lama cuman mungkin baru terasa ya baru terasa dan lebih ini nih jadi ya inilah kondisi terakhir gimana sih yang sempat pasang ventilator ya tadi sempat ya sebelum saya keluar itu sebelum saya pulang meninggalkan taliasi saya sudah beritahukan kabar keadaan seperti ini memang saat saya dipanggil oleh dokter yang menangani bahwasannya bang sapinya sepatutnya diberikan ke jelagor untuk membantu penampasannya nah kalau saya akhirnya saya remukan lagi dengan adik-adik bagaimana yaudah kasih yang terbaik yang kita lakukan kalau saya kan berusaha ingin memberikan yang terbaik sudah saya lakukan akhirnya disetujui saya setuju untuk menggunakan ventilator ini yang terbaik 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 karena ini sudah ini dokter kata adik saya juga dari bangku kita ikuti ini yang terbaik ini yang terbaik kalau boleh terbang jam berapa beliau meninggalkan saya tadi sebetulnya mau izin pulang pandi saya baru sampai dengan saudara saya nelfon kemarin kemarin kenapa tapi krisis saya yakin memang hati saya sudah yakin tapi ya itu semua kita kembali kemarin ini yang terbaik yang terbaik jam berapa krisisnya krisis itu sebelum maghrib jam setengah tujuh setengah tujuh jam setengah setengah enam peninggal 18.30 ini kan tahu nih istrinya lagi ambil tapi saya sempat komunikasi sebelum saya pulang dewa masyarakat saya sempat WA dengan istrinya awal istrinya yang WA oh kabar papa gimana ini masih ada WA saya bilang kaya mas sabar sabar doa yang ada dari itu selalu saya berikan motivasi mudah-mudahan tapi saya saya tidak bicara dia sudah diubung ventilator saya sudah sudah bisa kasih tahu karena ini jangan sampai dampaknya apalagi dalam posisi tapi sampai saat ini saya belum ketemu belum ketemu beliau beliau yang menjawab sama keluarga sama masyarakat sekitarnya ini ya buat saya luar biasa luar biasa sosok yang luar biasa bangsa ini mungkin juga buat keluarga yang buat hati saya juga buat rekan-rekannya kita kita dari sanggarnya kita dari komunitasnya yang pastinya kenangan yang paling sangat berkesan buat abang saya insyaallah kalau sampai saat ini masih digunakan itu mobil ambulan kenangan hasil dari dia memang dia sudah punya keinginan dari dulu ingin mempunyai mobil ambulan membuat fasilitas wanita Alhamdulillah sudah tersebut dan tadi saya juga sempat ngobrol sama adik saya sama apa saya ambulan keadaannya gimana saya selama ini kan gak tau ya tapi saya jauh karena dua lagi baru masih yaudah saya pengen dia pakai mobil ambulan hasil jika dia diripayannya kita tidak usah pakai mobil ambulan masyak saya tolong komunikasikan disini akhirat komunikasi komunikasi mobil sehat dan itulah dikasih kalau untuk sosok almarhum yang paling khas apa yang paling khas yang abang ingat karakter dia memang keras tapi kerasnya itu benar karena memang kalau kita merasa itu gak cocok buat dia dia akan berbicara kalau saya ini tapi memang dia sebab keras tapi keras keras ada halangan dengan dimudahkan rencana pemakaman besok di sholat yukur di pemakaman puljami keluarga ibu abang ada di sana insya Allah insya Allah kemahaman besok habis sholat yukur terima kasih amin amin di sholat yukur Terima kasih.